Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk semuanya, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya di sini akan memperkenalkan teman-teman dengan satu aplikasi yang sangat luar biasa. Jadi aplikasi One Stop Astrology Software Solution. Ini bisa saya bilang kenapa disebut One Stop Astrology Software Solution, karena di dalamnya sangat lengkap sekali. Ada software astrologi, baik astrologi barat maupun astrologi timur. Semuanya digabungkan jadi satu di software atau di HDTXOCOV ini. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui HDTXOCOV ini dibuat oleh anak Indonesia. Jadi anak lahiran Indonesia, bukan orang luar ya. Jadi anak Indonesia itu dikenal dengan nama Michael Yamin. Wah, luar biasa ya bakat-bakat orang Indonesia bisa menciptakan aplikasi sistem yang luar biasa ini. Dengan astrologi, baik yang timur ataupun yang barat, nanti teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengenali karakter teman-teman sendiri. Jadi bisa tahu juga bagaimana talenta atau potensi atau bakat teman-teman yang mungkin sembunyi. Padahal teman-teman mungkin belum tahu bahwa teman-teman punya talenta ini sebenarnya punya bakat seperti ini. Itu bisa digali lagi dengan program astrologi ini. Bahkan juga keahlian teman-teman juga bisa diketahui dengan program ini. Oke, jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Silahkan nanti teman-teman buka HDTXOCOV ini. Ini ukur dengan hanya membuka atau menginstall Chrome atau teman-teman yang sudah punya browser, baik di laptop ataupun di PC ataupun di handphone, silahkan saja buka browsernya. Bisa Chrome, bisa Mozilla, bisa Microsoft Edge, bisa Safari. Silahkan saja nanti diketik di halaman browsernya ini, ketik saja HDTX.com. Nah, setelah HDTX.com ini nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan login seperti ini. Nah, silahkan saja nanti masukkan username-nya dan password-nya. Bagaimana teman-teman yang tidak punya username dan password? Nah, software ini adalah software free. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak ada biaya di sini, tapi untuk menikmati fungsi-fungsi yang lainnya, ada fungsi-fungsi pembacaan lanjutan, itu memang di dalamnya ada berbayar. Tapi untuk masuk, untuk bisa melihat tata-tata teman-teman, teman-teman tidak perlu khawatir, di sini tidak ada biayanya. Silahkan nanti teman-teman yang belum mempunyai username atau password, ketik atau klik saja di sini new member sign up-nya. Silahkan di klik new member sign up, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada pemergistrasinya. Jadi nanti teman-teman bisa memasukkan pemergistrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password. Silahkan untuk awalnya masukkan adalah nama lengkap, lalu di sini jenis kelaminnya, lalu di sini email address. Email address dibutuhkan nanti untuk konfirmasi lanjutan setelah register. akan masuk ke email pribadi atau email yang didapatkan oleh teman-teman semua. Lalu masukkan juga tanggal atau waktu melahir atau jam melahir teman-teman. Kenapa ini dibutuhkan pada saat tamu registrasi? Jangan-jangan data saya nanti dibuat yang macam-macam nih. Tenang saja teman-teman. Data ini adalah privasi teman-teman semua, tidak hanya teman-teman yang tahu dan juga software-nya. Jadi database itu pun sangat di-encrypsi. Tidak ada yang tahu. Seperti kita kalau register di Google, kita masukkan handphone kita, lalu dan tangan yang lain-lain, itu pun di-encrypsi tentunya. Ya, keamanannya terjamin teman-teman. Jadi tidak perlu lagu lagi. Dan juga petangan tanggal dan waktu ini diperlukan karena nanti untuk pembacaan lanjut. Asal logi itu sangat diperlukan sekali tanggalnya. Kalau tanpa tanggal maka tidak akan bisa dibuat. Apalagi dengan jam. Tidak ada jam pun pembacanya tidak akan lengkap. Jadi silakan teman-teman nanti cari jam akhirnya, jam berapa, silakan tanya ya. Mungkin orang tuanya dulu kira-kira saya jamnya jam berapa ya. Nah, itu dibutuhkan karena kalau tanpa jam pastinya tidak akan bisa dibuat. Ya, itu silakan masukkan nanti jam. Tanggal, lalu jam, lalu kotanya di mana. Nah, kalau nanti teman-teman masukkan kotanya tidak muncul, misalkan kotanya ada di Lampung tapi tidak ada di Lampung, tidak ada, maka silakan cari wilayah yang terdekat. Misalkan Tanjung Karang, ya, atau tempat lain-lain lah, misalkan yang lebih dekat atau kira-kira searea dengan situ. Pembacari, nanti kalau sudah dapat itu nanti akan muncul di sini. Kenapa ada kotanya ini juga diperlukan? Karena untuk pembacaan asal logi, ketiga item ini sangat diperlukan. Jadi, ada jam, ada tanggal, ada jam, lalu ada kotak lahiran. Ya, itu sangat diperlukan sekali tiga item ini. Dan selanjutnya adalah user ID. Nah, user ID teman-teman bisa masukkan user ID bebas ya. Teman-teman boleh isi berapa huruf saja. Yang penting teman-teman nanti setelah itu ingat, jangan lupa user ID-nya apa. Lalu password-nya juga tidak perlu pakai huruf besar, pakai titik dan koma dan sebagainya. Tukup password yang teman-teman kira-kira ingat. Masukkan sini, di sini adalah masukkan password lagi. Setelah itu klik register kalau sudah. Nah, kalau teman-teman sudah klik register, nanti akan muncul konfirmasi lewat email. Nah, di email ini nanti ada konfirmasi bahwa teman-teman sudah melengkapi registrasi yang dilakukan. Selamat Anda telah melakukan registrasi, password Anda sekarang sudah bisa digunakan. Jadi, nanti teman-teman balik lagi ke halaman utamanya, hardedix.com ini, silakan saja masukkan username dan password-nya. Jadi, lalu setelah masukkan username dan password, login. Nah, pastinya akan berhasil ya. Kecuali teman-teman lupa lagi tadi password-nya yang dimasukkan. Ya, tentunya enggak ya. Silakan saja masukkan username, password yang tadi sudah dimasukkan, lalu login. Jadi, nanti pertama kali akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal dari hardedix.com. Ya, apa ini? Ini adalah tampilan human design, teman-teman. Jadi, bisa dibilang ini adalah natasnya human design, teman-teman. Ya, di sini yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ada tanggal, ada jam, lalu ada gender, ada city. Nah, ini semua sudah langsung otomatis langsung diisikan oleh software-nya. Jadi, teman-teman yang tadi sudah mengisi tanggal, lalu jam, lalu gender, dan otak lahiran tidak perlu mengisi ulang lagi di sini. Ini sudah langsung diisikan software-nya. Jadi, teman-teman sudah bisa langsung lihat, lalu terlihatnya human design-nya seperti apa, lalu ada keterangannya di sini, summary-nya, ada-ada tipenya, lalu profilnya apa, inal alpati-nya apa. Ya, teman-teman nanti bisa searching-searching apa sih human design itu ya. Atau kalau teman-teman berminat tentang human design ini, lalu di sini juga ada asur, ada yang saya sampaikan menjadi akan suatu akademi. Jadi, akademi untuk mempelajari hal-hal ini semua. Jadi, teman-teman yang biasanya suka dengan hal-hal seperti ini, pembacaan astrologi-astrologi, baik Barat maupun Timur, silakan saja nanti hubungi. Di akhir slide ini saya akan sampaikan nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi. Ya, jadi di sini pun sudah ada akademi-akademi untuk mempelajari hal ini. Ya, saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan ini. Jadi, teman-teman nanti kalau sudah login, sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya. Di handphone mungkin agak lebih simple ya, agak lebih ini karena tampilannya pun handphone hanya sedikit ya, tidak banyak. Ini tampilan yang paling utama atau paling besarnya di Chrome, kalau di browser, ini saya buka pakai browser. Ya, lalu setelah ke tangan tanggal jam ini, data informasi, lalu di bawahnya ada tiga tab. Di sini HD adalah human design, ya singkatan dari human design. Lalu ada astro, astro itu adalah singkatan dari astrologi. Ada baji, baji itu adalah ilmu astrologi dari Timur. Ya, di HD di sini sendiri pun di bawahnya ada sub-menunya lagi, ada body graph. Nah, di sini sih dibilang, kalau kita bilang disebutnya adalah body graph. Ya, nanti ada tampilannya lagi seperti kayak mandala. Ya, mandala itu apa nanti kita akan tunjukkan, teman-teman. Jadi, ada sub-menunya lagi, ada rep, uncons, dan cons, dan lain sebagainya. Wah, nyata sangat banyak ya simbol-simbolnya belum yang ada di summary ini. Dengan di summary pun kita yang masih baru lihat pertama kali belum tentu banget, nanti ini artinya apa. Ya, tentunya nanti perlu ada pembelajaran sendiri, teman-teman. Jadi, tadi yang saya sampaikan tadi ada body graph. Nah, seperti ini. Ternyata tampilan di human design pun ada bentuknya seperti mandala ya. Jadi, mandala seperti roda-roda gini, gabungan dari astrologi, gabungan dari judiak, lalu gabungan dari ijing. Ijing adalah ilmu astrologi dari China, sana dari Tiongkok. Lalu juga gabungan dari human design-nya sendiri. Dengan simbol-simbol seperti ini, ternyata nanti teman-teman bisa mengetahui karakter sendiri, bagaimana berinteraksi dengan orang, apa kebiasaannya kita, kita itu cocoknya hidup di mana, di gunung, atau di dekat pantai, ataupun di yang kota-kota besar ya. Itu bisa ketahuan teman-teman dari sini. Jadi, dengan melihat ini saja, ternyata bahwa biasa ya, dengan seperti ini, ini sepertinya blueprint kita waktu hidup. Jadi, kita akan ketahui blueprintnya kita setelah dilahirkan, itu akan menjadi seperti apa, bahkan anak baru lahir, sudah tahu jam dan tanggalnya, nanti akan bisa dilihat, apa karakternya, dia ramahannya gimana, yang bagus, dan hubungan sama orang gimana, wah luar biasa. Sepertinya kita mengetahui rahasia, sedikit rahasia dalam pelikian ini. Lalu, di bawahnya, ada rep, ada account, tadi yang direk, ini adalah, kasek-kasek itu, pembacaannya adalah pembacaan yang daily, dailynya, atau setah harinya. Jadi, kita punya blueprint secara dari lahir, tapi kita juga punya blueprint secara per hari. Nah, apa hubungannya per hari dengan blueprint ini? Jadi, per hari kita bisa berubah-berubahan. Kita sekarang jadi generator di sini. Lalu, ineral priority-nya adalah solar plexus, dan combine-nya speed diminution, dan lain sebagainya. Wah, sangat kompleks ya, teman-teman ya. Sangat menarik sekali buat teman-teman yang sangat suka dengan hal-hal seperti ini. Lalu, apalagi di sini ada astrologi. Jadi, astrologi mungkin teman-teman pernah lihat juga ya. Jadi, kalau di Indonesia itu terkenalnya dengan judia. Judia kemini pada tahun ini, pada bulan ini apa? Nah, sebenarnya judia itu hanya bagian kecil dari astrologi. Nah, judia-judia itu di sini. Ada simbol judia-judia. Bahkan di astrologi itu digabungan dari planet-planet, bahkan asteroid ya. Asteroid juga digabungkan di sini. Dengan pembacaan, penggabungan pembacaan judia ke asteroid, planet, dan rumahnya di sini, maka akan bisa ketahui bagaimana hubungan diri sendiri, di keluarga, di lingkungan, dan juga dengan pekerjaan. Bahkan bisa melihat past lab ya. Secara dengan astrologi ini, saya pernah mengikuti salah satu webinar atau sesi-nya, sesi panah detik itu bagaimana melihat past lab, past lab. Jadi, kehidupan masa lalu dan kehidupan pertemuan masa lalu. Dengan hanya astrologi ini. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi, setelah itu ada namanya Pace. Nah, Pace ini adalah ilmu astrologi dari Tiongkok atau Cina. Ilmu Pace ini sudah dipakai ribuan tahun sejak zaman kerajaan di Cina, teman-teman. Wah, luar biasa. Jadi, ilmu Pace ini dulu dipakai oleh hanya kaisar-kaisar saja. Yang setahu saya seperti itu. Jadi, kaisar-kaisar pakai untuk melihat bagaimana peruntungannya, bagaimana dia kondisi negaranya, bagaimana dia mengatur, bagaimana dia hubungan dengan sekitar. Ini, dan berlanjut sampai dengan sekarang. Jadi, Pace itu ilmu yang sudah ribuan tahun sudah teruji. Tidak hilang dimakan zaman. Ilmu yang seperti ini, yang tidak hilang dimakan zaman, tentunya tidak dilakukan lagi ke pasiannya. Atau ini ya, cara ramalan. Mungkin bukan ramalan, tapi ya, pengenalan diri sendiri, karakter diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan karir, kalau di masa modern sekarang ini. Hubungan dengan sekitar, seperti apa. Lalu, di sini kenapa namanya Motodem Pace? Padahal kan dibuat dari sebuah tahun yang lalu malah. Yang Motodem Pace ini adalah simbol-simbolnya. Nah, jadi, teman-teman yang tidak mengerti huruf Mandarin, karena kan ini dari jangkok, biasanya dikenalnya dengan huruf-huruf Mandarin ya. Nah, sekarang di HDDX dikenalkan dengan simbol-simbol. Simbol-simbol modern seperti ini. Nah, simbol-simbol melingkar seperti ini adalah simbol naga, ini adalah simbol kebau, simbol babi, simbol kuda, dan sebagainya. Nah, di atas ada segit-sigit ini juga adalah simbol air, simbol logam, simbol api, dan simbol kayu. Di sini pun ada katanya. Jadi, tidak hanya simbol-simbolnya, bahkan di HDDX ini sudah dilengkapi dengan kata-katanya. Di sini ada wood, kita bisa tahu ya, yang mengerti bahasa Inggris, botolah kayu. Oke, lalu ada apa lagi? Sub-DR. Lalu ada fire, ada api. Di sini ada dimaster apa-apinya itu. Nah, nanti di sini, jadi dengan pembacaan simbol-simbol seperti ini, kita sudah bisa mengetahui apa karakter kita. Bahkan kalau di Indonesia pun terkenal dengan, biasanya ya, mungkin teman-teman pernah tahu adalah, siyo kamu apa sih? Nah, siyo. Siyo kamu. Nah, awalnya adalah dari sini. Jadi, siyo-nya adalah di tahun, ini adalah siyo kuda, siyo kuda air. Jadi, tidak hanya kuda saja, siyo kuda. Tapi, kudanya kuda apa? Kuda air, apa kuda logam, atau kuda bumi, atau tanah, atau kuda api, dan lain. Di sini bisa dilancar lekap. Bahkan siyo kita tidak hanya satu, bahkan ada empat siyo sebenarnya. Kalau di touch itu, siyo ini berhubungan dengan dir itu apa, dengan man itu apa, dengan dia apa. Ini semua layer-layernya akan terbentuk dan akan bisa dibaca. Jadi, tapi kalau teman-teman yang sudah belajar paca, dan sudah paham dengan simbol-simbol yang mandarin, atau rup-rup mandarin, ini pun di paca sudah disediakan simbol-simbol ancient-nya. Jadi, teman-teman yang sudah biasa, sudah belajar paca, di sini bisa lihat lagi ya, mungkin tidak ada kayu, sama seperti yang tadi. Jadi, antara modern dan ancient itu sama. Jadi, teman-teman pun kalau memang tidak perlu lihat simbolnya, lihat saja di sini ada kata-katanya, wood, fire, metal, water, dan lain sebagainya. Jadi, dengan pembacaan seperti ini, juga bisa diketahui karakternya, teman-teman. Biasa ya, teman-teman. Jadi, dengan ketiga ini saja, kita bisa melihat karakter kita, bisa melihat keahlian kita, bisa melihat keahlian kita, dan lain sebagainya. Istilahnya blueprint kita bisa tahu. Kita bisa mencari, tidak perlu mencari jauh-jauh, cukup dengan adetis ini saja. Tidak perlu kelamal ya, teman-teman, cukup dengan favorit ini saja, kita bisa tahu. Jadi, kita sendiri, dan hubungan dengan kita. Bahkan kalau di paca ini, bisa dibaca peruntungannya. Peruntungan di tahun 2021, untuk teman-teman yang paca-nya adalah seperti ini. Itu bisa kata. Oke, baik. Setelah itu, di sini saya akan perkenalkan dikit. Jadi, kalau di paca ini, ada di atasnya adalah heaven list time, atau batang langit. Nah, di bawahnya adalah cabang bumi. Wah, hatinya apa nih, teman-teman? Wah, sangat menarik. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu tentang paca, di Sestipan Hadid di sini, ada akademi-nya, teman-teman. Teman-teman boleh compare nanti, kalau teman-teman sudah ikut publikasi, atau ikut paca yang lain, silahkan ikut di Sestipan ini. Saya salah satu murid di Akademi Motoren Pace, sejak saya belum pernah ikut Akademi Pace di mana-mana, hanya satu-satunya di Sestipan Hadidik ini. Bahkan dari awal, dengan penjelasan guru, dan banyak guru-guru yang sudah berpengalaman, dengan paca, ini mengajarkan kita semua. Jadi, kita bisa tahu bagaimana minimal cara membaca diri kita sendiri, teman-teman. Tidak perlu membaca orang lain, ya. Itu kalau sudah mahir, boleh silahkan. Jangan dijadikan sebagai income tambahan untuk hidup. Jadi, seperti itu, teman-teman. Selain Pace, Hardetics, lalu ada Pace, Human Design, Astro, ada juga Pedic. Nah, Pedic ini Astrologi India. Bahkan sudah disediakan di sini, teman-teman, secara sederhana. Jadi, ini pun masih dalam pengembangan, ada pengembangan lain lagi yang sedang dikembangkan Adetik. Lalu, ada juga Joe Rosso, jadi ilmu dari China. Nah, kita lihat di sini, ada Sposibling, Destiny, Parents, ya, jadi ini lebih detail lagi, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengetahui kalau hubungan dengan pasangan itu seperti apa. Bisa dapat pasangannya nanti kira-kira seperti apa. Bahkan bisa dapat, bisa tahu nanti kalau teman-teman nih, bisa belum menikah. Akan tahu nih, kalau menikah dan pelatih anaknya seperti apa. Sifat-sifatnya. Ya, kok bisa sih software seperti itu? Ya, ini software yang sudah dipakai memang ribuan tahun juga, teman-teman. Jadi, sudah diragukan lagi pembacaannya hampir akurat, ya, teman-teman. Bahkan ada bisa melihat dengan karirnya seperti apa, nanti dapat propertinya seperti apa, lalu apakah ada kemungkinan jalan-jalan, atau berpisah dari keluarga, berpisah dari tempat tinggal, dan sebagainya. Wah, sangat lengkap sekali. Ya, kira-kira itu yang saya mau sampaikan. teman-teman apa saja yang ada di HDTX. Jadi, untuk informasi tentang seputar HDTX dan testifying ini, teman-teman silakan. Di sini ada konteks number-nya dengan miscari, ya. Jadi, teman-teman bisa lihat, di sini ada nomor WA, nomor WhatsApp. Nanti teman-teman pause saja video ini. Lalu, ketik nomor ini, 088-28605-7025, lalu dengan miscari. miscari yang nanti akan menjawab keinginatuan teman-teman semua, atau teman-teman yang berminat dengan akademi. Ada akademi astrologi, ada akademi human design, ada akademi bahasa, silahkan ikut di situ, ya. Lalu, di SESTIVAN ini juga punya akademi atau mystery school class. Nah, di sini akan membahas tentang alien, tentang anunnaki, tentang hal-hal yang di luar, bukan di luar kenyataan, tapi istilahnya hal-hal yang bersifat di luar logika, tapi bisa dijelaskan secara logika. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, membahas tentang, ya, kalau kita harus bertanggungan, alien kan memang banyak yang belum percaya, yang memang gak percaya, sebagainya. Tapi, kenyatannya banyak yang melihat, itu istilahnya banyak kesaksian, dan sebagainya. Bahkan ada satu sendiri, kalau di Indonesia itu, ada bed auko yang mereka sukanya tentang kehidupan planet-planet lain, atau kehidupan makhluk-makhluk selain manusia bumi. Ya, terima kasih, itu saja teman-teman. Baik, terima kasih. Itu saja yang yang mau saya sampaikan. Jangan lupa, teman-teman, nanti bergabung atau register di HDPX untuk mengetahui apa yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti kalau teman-teman lebih menarik lagi, ingin membaca lebih dalam lagi, saya sampaikan lagi, silakan ikut akademinya teman-teman. Atau kalau teman-teman mencari di Google, biasanya agak kurang, autodidak ya, biasanya agak kurang mengerti, dibandingkan dengan kita diajarkan oleh gurunya. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan salam sejahtera. selamat menikmati. Terima kasih.